Saudara petugas unit reskim Polsek Genuk Semarang menangkap tiga pelaku penipuan dengan modus meminjam uang untuk membeli perhiasan berlian yang ternyata palsu. Komplotan ini sudah beraksi 12 kali dengan sasaran korban orang yang akan melanjutkan perjalanan dengan angkutan. Tiga pelaku penipuan yang digelandang ke pos terpadu pengamanan Nataru Simpang 5 ini adalah Bagas Igo Saputra, warga Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Purwanto warga Kediri, Jawa Timur, dan Muhammad Saidun warga Sayung Demak. Ketiganya baru saja ditangkap petugas di sebuah hotel di Ambarawa, Kabupaten Semarang. Ketiga tersangka merupakan komplotan penipu dengan modus meminjam uang kepada korbannya yang bernama Marpua, warga Pandeklan, Jawa Barat. Di dalam mobil pelaku Bagas berpura-pura menjadi warga negara Malaysia yang menawarkan perhiasan berlian kepada pelaku Purwanto. Purwanto yang berniat membeli berlian tersebut namun uangnya kurang sehingga meminjam uang kepada korban Marpua. Marpua akhirnya memberikan uang sebesar 1,5 juta rupiah dan perhiasan emas seharga 2,5 juta rupiah kepada Purwanto. Ini semua nanti ikut ke rumah saya, terus syukurnya bilang ada 7 juta, kalau 7 juta nanti saya jelaskan 4 juta. Dia mendekati orang yang akan melanjutkan perjalanannya dari misalnya yang korban terakhir. Nanti disampaikan, oh disini udah gak ada kendaraan lagi. Nanti ikut saya aja ke Solo dulu. Nanti dari Solo akan banyak kendaraan kalau penuh uang uang emas. Kira-kira modusnya seperti itu. Aksi komplotan ini sudah berlangsung sebanyak 12 kali dengan modus yang sama. Mereka melakukannya dengan mencari korban di kawasan lingkungan industri kecil terboyo. Akibat penipuan ini korban mengalami korigen sebesar 4 juta rupiah. Belakangan diketahui berlian yang digunakan sebagai sarana penipuan adalah berlian palsu. Para tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan ceratan pasal 372 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.